Selamat sore teman-teman, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Dua negara ini memang benar-benar aneh. Karena yang satu adalah negara yang sangat miskin, gak punya sumber daya alam apapun, sumber pangan pun gak ada. Tetapi malah jadi negara maju. Sementara yang satu adalah negara yang kaya raya, tapi saat ini jadi negara yang paling miskin dan bobrok di dunia. Nah, kita bisa belajar justru dari manusia-manusianya. Oke, yang pertama, yaitu negara Korea Selatan. Siapa sih yang gak tahu tentang Korea Selatan? Negara yang sangat terkenal dengan K-pop dan drag-ornya. Negara yang super power. Negara ini sebenarnya adalah negara yang miskin. Negara yang kecil dan miskin. Kenapa? Karena Korea Selatan itu gak punya sumber daya alam. Tidak ada pertanian, perkebunan untuk pangan mereka. Jadi mereka itu ngimpor semuanya dari negara lain. Baik untuk beras, gandum, pokoknya bahan-bahan makanan bagi warganya. Dan juga Korea Selatan ini dikupeng sama musuh-musuhnya yang negara-negara super power. Seperti misalnya, Korea Utara yang sahabat karib sama Rusia. Ini negara-negara yang benar-benar mengancam dan hanya berseberangan saja. Belum lagi negara seperti Cina dan Jepang yang juga bisa mengancam kedaulatan negara Korea Selatan. Nah, sehingga dengan keterbatasan yang amat sangat luar biasa ini, Korea Selatan membuat aturan yang luar biasa untuk mengatasi masalah sumber daya alam ini. Yang mereka tingkatkan adalah sumber daya manusianya. Saya baru tahu, teman-teman, bahwa ternyata sistem pendidikan di Korea Selatan itu luar biasa. Luar biasa ini bisa kita lihat dalam sisi yang negatif, tapi juga dalam sisi yang positif. Oke, mari kita lihat dari sisi yang positif dulu ya. Sejak kecil, para anak-anak di Korea itu digembleng urusan belajar. Mereka nggak main-main loh kalau belajar. Jam sekolahnya. Untuk urusan anak-anak SD saja, sampai SMP saja, mereka bisa masuk dari jam 7 pagi, sampai jam 7 malam. Setiap hari, hanya libur hari minggu. Nggak libur hari satu. Teman-teman bisa bayangin, jam 7 pagi, sampai jam 7 malam. Sekolah. Untuk mulai SMA sampai kuliah, itu mereka sekolahnya dari jam 7 pagi, sampai jam 11 malam. Anda bisa bayangin nggak tuh? Ya, bener-bener digenjot tentang urusan kecerdasan otak, pendidikannya. Nah, dan memang ada hasilnya, yaitu apa? Kecerdasan orang-orang di Korea Selatan sudah tidak ada yang meragukan lagi. Kreativitas mereka dalam hal survive, dalam hal ekonomi, itu terbukti. Sehingga, mereka sekarang menjadi negara yang maju. Tetapi, kalau dari sisi negatifnya, ya memang orang-orang di Korea Selatan, itu pelajarnya punya tingkat bunuh diri yang paling tinggi di dunia. Karena, kalau mereka nilainya jelek aja, itu bisa dibully sama teman-temannya. Mereka tidak bisa menerima diri mereka tidak cerdas. Karena kecerdasan number one di Korea Selatan. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa Korea Selatan adalah negara maju. Mungkin kalau kita tidak mengerti latar belakang ini, kita pikir, ya, Korea Selatan itu negara hebat yang sehebat sudah kelasnya Jepang, kelasnya Amerika, kelasnya Eropa lah pokoknya. Padahal kita baru mengerti, mereka untuk pangan saja harus mengimpor dari negara lain. Bahkan mereka tidak punya sumber daya alam yang bisa dijual. Sekarang saya baru mengerti, waktu itu kami terkakum-kakum sekali. Ketika kami mengadakan, kami ikut acara Dream Holiday One Vision ke Korea Selatan. Karena kami dibawa ke satu tempat wisata, yaitu Taman Kota. Tetapi letaknya di puncak bukit, di tengah kota Seoul, Korea Selatan. Kita menemukan sebuah taman yang indah sekali dan bisa ngeliatin pemandangan kota Seoul. Jadi, kesannya alami, alam gitu ya, karena bukit. Tetapi ketika kita melihat ke bawah, modernisasi. Ini adalah salah satu wujud keterdasan orang-orang Korea Selatan. Belum lagi, urusan drama Korea, urusan K-pop itu sudah membuat mereka punya pemasukan yang luar biasa. Oke, itu Korea Selatan. Lalu sekarang kita ambil contoh yang berbeda. Satu negara yang akan saya kasih tahu ini adalah negara yang sebenarnya kaya raya. Tetapi, sekarang menjadi negara paling miskin di dunia. Namanya adalah negara Nauru. Cuma kepolohan kecil saja, seluas 21 km persegi. Jadi, sangat kecil banget gitu ya. Dan letaknya ada di tengah samudera Pasifik. Nanti teman-teman bisa Google ya. Beberapa puluh tahun yang lalu, negara Nauru ini menjadi negara yang terkaya di dunia. Bukan karena negara Nauru ini penghasil bahan pakan atau tambang minyak atau apa, tidak. Tetapi, ada satu yang unik dari negara Nauru beberapa puluh tahun yang lalu. Ternyata, negara Nauru atau kepulauan Nauru ini yang jadi negara ya, ini menjadi tempat favorit jenis burung camar tersebut atau burung pelikan tersebut. Yang jumlahnya jutaan untuk bermigrasi beranak pinak. Nah, apa yang terjadi? Ternyata, ini sudah menjadi budayanya jenis burung tersebut selama ratusan tahun. Bahkan sebelum tempat itu menjadi sebuah negara. Dan efeknya apa? Efeknya, eeknya burung itu, eeknya burung jenis burung ini, itu ternyata mengandung fosfat yang amat sangat berharga jika menjadi bahan olahan tambang. Nah, jadi di sana, di negara Nauru ini, itu sampai ada gunung-gunung gede yang sebenarnya itu isinya tumpukan fosfat dari eek jenis burung tersebut yang jumlahnya jutaan. Kotoran burung ini mengendap sampai ratusan tahun dan menjadi fosfat dengan kualitas terbaik di dunia. Saya sendiri kurang tahu ya, fosfat itu untuk apa? Yang jelas, ini semacam hasil tambang yang bisa disejajarkan sama nikel, sama batu bara mungkin gitu ya, yang berharganya, nilai ekonominya sama-sama tingginya. Nah, dan karena penduduk Nauru itu juga nggak banyak. Jadi, ini menjadi negara yang paling kaya raya karena ternyata tambang-tambang ya, akhirnya ditambang gitu ya, fosfat tersebut ditambang gitu ya. Ternyata tambang-tambang itu menghasilkan penghasilan jutaan dolar. Anda tahu sekaya apa penduduk di Nauru puluhan tahun yang lalu berkat tambang fosfat ini? Mereka semuanya itu beli mobil-mobil mewah. Jadi, Anda bisa bayangin jalan raya yang panjangnya cuma 21 km, udah ngemuterin seluruh negara. Jalan rayanya itu 21 km, udah ngemuterin seluruh negara. Itu isinya mobil mewah semua. Ferrari, Lamborghini, Porsche, BMW, Mercy, uh, luar biasa gitu. Ya, orang-orangnya jadi orang-orang yang gemuk semuanya, obesitas semuanya. Bahkan nggak ada pajak, teman-teman. Jadi, kalau kita beli barang, pajaknya yang bayar negara, bukan warga. Kita bebas pajak, tanpa pajak. Semuanya beli tanpa pajak. Segitu makmurnya gitu ya. Apa-apa digratisin sama pemerintah. Nah, efeknya apa? Efeknya membuat warga Nauru menjadi warga-warga yang pemalas. Warga-warga tanpa kerja keras. Dan mereka punya bobot yang gemuk semuanya. Obesitas semuanya. Tingkat kematiannya juga jadi tinggi. Serangan jantung dan sebagainya. Nah, dan kondisi ini setelah berlangsung beberapa tahun saja, akhirnya apa? Karena gunung-gunung tempat habitat dari jenis burung yang tadi ngeluarin ee berharga tadi itu sudah penuh dengan penambangan, berbagai traktor lah, berbagai ah, segala macem. Maka akhirnya burung-burung ini jadi nggak mau lagi ke situ. Mereka tidak mau lagi ke pulau yang jadi negara, ke pulau Nauru. Dan akhirnya, wush! Nggak ada burung yang ke situ, nggak ada ee yang ke situ. Dan tidak ada pemasukan. Warga Nauru tidak pernah belajar untuk punya usaha apapun. Mereka sudah dininabobokkan oleh satu macam saja cara cari uang yang begitu mudah. Yaitu apa? Eek burung camar. Nah, ketika burung itu kemudian tidak mau ke situ lagi, karena berbagai polusi dan penambangan yang ada, ya mana mau burung nongkrong ke situ gitu ya, mereka jatuh miskin. Dan bahkan sampai-sampai mereka banyak yang kelaparan. Pemerintah bahkan mencoba untuk membuat pulau Nauru ini menjadi pulau untuk wisata. Mereka mencoba untuk berbuat sesuatu gitu ya, misalnya membangun tempat-tempat wisata alam. Nggak berhasil. Pulau Nauru bukan pulau yang bagus. Apalagi penuh dengan gunung-gunung yang sudah isinya cuma traktor-traktor tambak. Nggak ada yang indah sama sekali di sana untuk wisata. Mereka bahkan mencoba untuk membuat pulau Nauru ini menjadi pulau untuk khusus perjudian saja. Semacam makau mungkin kali ya. Yang orang ke sana utamanya pikirannya untuk judi. Nggak laku juga. Bahkan pernah terbersih oleh pemerintah Nauru, ini pulau jadi tempat pelajaran internasional saja yuk. Nggak laku juga. Nah sampai hari ini, Nauru itu baru mulai sedikit demi sedikit belajar untuk memperbaiki ekonominya. Mereka mulai mengirimkan anak-anaknya sekolah. mulai membuat anak-anak ini belajar gitu ya. Dan masih belum pulih. Lagi-lagi, masalah sumber daya manusianya. Dari dua contoh yang tadi saya sebut, antara Korea Selatan maupun Republik Nauru, semuanya sebenarnya adalah pulau yang punya keterbatasan di sisi yang lain pulau yang penuh kelimpahan. Tetapi, kadang-kadang yang namanya kekurangan justru membuat manusia berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusianya, sehingga kekurangan itu dia bisa atasi dan bahkan menjadi manusia-manusia yang unggul. Di sisi lain, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, seperti di pulau Nauru, kadang-kadang justru membuat manusia terlena, manja, berpikir semuanya akan abadi. Dan mereka tidak mau belajar. Akhirnya, mereka saat ini, yang tadinya negara paling kaya di dunia, menjadi negara paling miskin di dunia. Nah, apa ya kira-kira yang bisa kita pelajari lewat contoh ini? Tentu saja sangat mudah tebakannya. Ketika seseorang punya penghasilan, di mana dia merasa sangat berlimpah luah dengan penghasilan itu, kadang-kadang dia lupa untuk merawat sumber daya manusia dalam dirinya. Dia lupa untuk terus meningkatkan kekualitas dalam dirinya. Dia tidak mau lagi belajar, dia tidak mau lagi bertumbuh dan berkembang, dia tidak mau lagi untuk lebih rendah hati. Dia lupa siapa dia dulunya. Karena dia merasa lewat kerja keras yang sudah dia lakukan, lalu dia sudah punya kemakmuran, ya sudah. Dia pikir ini abadi. Padahal dunia terus berputar. Orang terus berubah. Apa yang dulunya hebat, belum tentu saat ini masih hebat. Apa yang dulunya kita tidak butuh, belum tentu saat ini pun kita juga tidak butuh. Nah, dan kalau kita lihat beberapa dari Anda para perantau, berpikir bahwa saat ini, aku toh sudah punya penghasilan besar. Aku toh bisa bangun rumah. Aku toh juga bisa nyekolain anak. Aku toh juga semuanya baik-baik saja. Tidak perlu aku harus jalankan usaha ini. Tidak perlu juga aku harus belajar. Belajar apa? Ngapain harus belajar? Wang aku nggak harus datang ke acara follow up. Tidak harus datang ke acara conference. Tidak harus dengerin audio. Tidak harus datang ke pertemuan apapun. Tidak harus konsultasi. Tidak harus bekerja keras membangun TFC. Tuh nyatanya, aku tetap punya penghasilan 8 juta setiap bulan dari majikan. Hati-hati teman-teman. Jangan menjadi orang-orang dengan karakter seperti penduduk negara Nauru yang merasa dinabubukkan oleh segala kelimpahan, kemewahan, dan kemudahan. Karena itu ada endingnya. Pekerjaan perantau ada endingnya. Dan pada saat itu berakhir, berakhir pula semua kelegaan, kejayaan, kemewahan, kemudahan yang mungkin sekarang Anda miliki. Kita bisa dalam kondisi tua tidak lagi bekerja pulang ke Indonesia miskin luar biasa. Padahal di usia tua kita lebih butuh banyak biaya dibanding saat muda karena faktor kesehatan. Dan di saat yang sama kita menemukan dan mendapatkan anak-anak kita ternyata nggak sayang juga sama kita. Mereka tidak bisa menghargai betapa kita puluhan tahun sudah ceripayah, kerja keras untuk mereka karena mereka nyewekin kita. Karena anak-anak tidak akan pernah menyayangi orang tua yang tidak pernah memberi kasih sayang padanya. So, mari kita belajar dari sisi positif warga yang di Korea Selatan. Dimana mereka adalah orang-orang dengan banyak kelemahan. Orang-orang yang tidak punya sumber daya apapun. Sama seperti kita tidak punya pendidikan tinggi. Kita dari keluarga miskin di kampung nggak punya keterampilan dan pengalaman. Tetapi justru kondisi itulah yang membuat mereka mau meningkatkan sumber daya manusia. Nah, kalau manusianya sudah unggul, ya kelemahan apapun, kekurangan apapun di sekitarnya pasti bisa dia pecahkan. Semoga kisah ini bermanfaat buat teman-teman dan membuat kita semuanya tersadar bahwa kita ini kalau terlena, terbuai, lupa sejarah dan merasa bahwa hari ini semuanya akan selalu baik-baik saja tanpa perlu berubah, tanpa perlu bekerja keras, nanti kita bisa jatuh seperti orang-orang warga Nauru. Di sisi ini mari kita belajar dari kegigihan orang-orang yang menjadi warga Korea Selatan. GuCP Guroyal for Freedom